Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara dan Saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo. Dalam perenungan Matius 22 ayat 1-14, undangan Tuhan kepada semua orang. Tuhan Yesus sering memakai perumpamaan untuk menyampaikan suatu kebenaran tentang kerajaan surga. Melalui perumpamaan ini kita belajar beberapa kebenaran penting tentang ajaran keselamatan. Pertama, undangan keselamatan tetap diberikan kepada para terpilih, sekalipun mereka menganggap sebi-undangan Allah. Kerajaan surga bagaikan pesta pernikahan yang menyediakan segala yang terbaik. Mereka yang diundang ke dalam perjemahan ini adalah orang yang berbahagia. Ironisnya, banyak orang yang menolak dengan berbagai alasan. Hal ini menggambarkan orang-orang yang tidak mengerti akan keindahan dan sukacita hidup bersama Allah. Tuhan Yesus telah mengutus para muridnya untuk menyampaikan undangan keberbaik bagi orang berdosa. Namun, banyak orang yang lebih memilih mementingkan urusannya masing-masing daripada menanggapi undangan Allah. Kedua, Allah mengundang kita buka karena layak, melainkan karena anugerahnya. Mereka yang akhirnya diundang adalah orang-orang di pinggir jalan yang miskin dan sadar tidak memiliki apa-apa. Kita tidak layak untuk menghadiri pesta ini. Jika Allah tidak mengundang, kita tidak mungkin datang ke perjamuan kawin anak domba. Ketiga, kita yang telah menerima undangan keselamatan Allah tidak bisa hidup dengan cara yang sama seperti saat belum menerima undangan. Sewaktu Allah mengundang, kita masih dalam keadaan berdosa. Namun, sewaktu datang kepada Allah, kita harus dengan baju kebenaran Kristus yang menyucikan. Mata Allah terlalu suci untuk melihat dosa. Karena itu, kita harus datang dalam kesucian. Keempat, Allah yang mengundang adalah Allah yang berdaulat. Perumpamaan ini ditutup dengan kalimat. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Belilah Allah yang berdaulat dan berkuasa. Bukan kita yang memilih, tetapi Allah yang memilih kita. Komunitas Kristen memang terdiri dari orang baik dan orang jahat. Pada akhir jaman akan ada pemisahan antara orang yang baik dan orang jahat. Matius 13.36-43 Tentu saja, belum cukup orang hanya dipaktis dan menerima sakramen-sakramen lainnya. Hidup pribadi orang itu juga haruslah berubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus sendiri. Bersyukurlah untuk undangan keselamatan dari Allah bagi kita yang sebenarnya tidak layak. Teruslah hidup kudus sambil menanti kedatangannya kembali. Walaupun undangan itu diberikan secara terbuka dan gratis, Tidak berarti bahwa undangan itu murahan dan tidak berharga, Sehingga kita boleh meresponnya dengan cara yang tidak layak. Undangan Allah telah diberikan dan kita telah menerimanya. Tinggal bagaimana respon kita. Berbagialah orang yang merespon dengan benar, Sehingga kita menjadi orang-orang yang dipanggil dan terpilih. Dengan demikian kita pun juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan pada gilirannya nama Tuhan dimuliakan. Untuk itu, tetaplah setia menjadi pengikut Kristus. Agar kita tidak menyelesa di kemudian hari. Salam dan doa kemuliaan pada Bapak, Putra, dan Rauh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.